Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati, aku mau berbagi lagi dan lagi pesan dari seseorang buat kalian. Oke, apa sih yang ingin dia ungkapkan? Kembali aku ingatkan, ini hanya prediksi, just take it easy, oke? Energi masa depan bisa berubah dan buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, so let's have a look, my dear. Mungkin kita lihat dari inisial atau ada huruf ini dalam nama seseorang atau nama kamu dan apa yang ingin dia ungkapkan, oke? Atau mungkin pikirkan tentang satu orang dan ini adalah pesannya untuk kamu, even mungkin nggak ada dalam inisialnya, oke? Just kalau emang video ini klik, berarti video ini buat kamu di situ, oke? Let's see, aku dapat huruf A. Ada B, oh, cool. Oke, kemudian di sini aku dapat ada H. Ada P, oke? Ada L. Oke, aku dapat kayak brand fashion Victoria's Secret. I don't know, mungkin kamu suka pakai parfumnya Victoria's Secret, ya, just keinget aja sih, oke? Aku dapat I, oke? Kemudian aku dapat G, oke? Mungkin seseorang bekerja apa yang terhubung dengan teknologi, komunikasi, informatika. Ada V, ada R, mungkin some kind of Instagram, oke? I, di sini ada, mungkin kamu ketemu virtual, ketemu online, internet, social media, ada J. Oke, aku keinget ada, harusnya ada P, R, J, Pekan, Raya, Jakarta. Mungkin kamu dari Jakarta, oke, please ambil mana yang resonate. Ada Ki, mungkin seseorang dari Jogja, ada T, oke? Oke, mungkin seseorang tinggal di Qatar atau bekerja di Qatar, karena aku dapat, oke? Seseorang mungkin ada beberapa kalian yang bekerja di luar negeri, dear, aku dapat C, oke? Dan ada O, bottom of the deck, disini, oke? Kelihatan, ya, so... Oops, let's see, di sini ada O, aku taruh di sini aja, it's okay. Oke? Karena aku dapat kayak, aku dapat kayak TKW, TKI, oke? So, mungkin kamu bekerja di luar negeri, ya, oke? Please ambil mana yang resonate. Atau kamu, disini anak kerantauan, oke? Something like that. Atau mungkin ini seseorang, ya, seseorang di sini. Karena aku dapat, gak tahu, aku dapat kayak Middle East, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang Middle East, atau mungkin disini aku dapat kayak Bandung, Bogor, Jakarta, Bandung, Bogor. Ya, aku dapat kayak disitu. Something like, ada beberapa yang spesifik, ya, Bojonegoro, I don't know, tapi aku dapat kayak itu, I'm so sorry, tapi aku dapat, oke? So, let's see lagi, kita akan lihat, what's going on, oke? What's going on, dan apa nanti yang akan dia ungkapkan sama kalian disini, oke? Pesan dari seseorang. Oke, disini aku dapat Hands of Cards, oke, take a chance. Take a chance. Healthy choices, oke? Kemudian disini aku dapat Heart with the Key, Getting Together. Oke, aku dapat Calvin. Kemudian disini aku dapat Lightning, oke? Dan aku dapat Bottom of the Deck, Not Today, Not Dealing, Avoiding Conversation. Oke, aku lihat ini seseorang mungkin kalian ada konflik, oke? Dan dia kayak diemin kamu, dia kayak ghosting kamu, dia sama sekali gak bales pesan kamu, entah mungkin ada blue tick, ya, kayak dia bisa mungkin just read aja, atau dia sama sekali gak buka walaupun itu dia tahu, ya, atau dia bener-bener kayak gak angkat telepon kamu. Pokoknya dia menghindari kamu, avoiding this, oke? Atau mungkin dia memang typical avoidant, oke? Atau ini seseorang yang ada kayak kemarahan, ada kayak kekesalan. Memang kan tiap orang beda-beda, ya. Ada typical orang yang kalau aku bilang disini, kalau gak salah, wait a minute. Ada avoidant yang kayak menghindar, tapi ada juga seseorang yang kayak, ayo kita ngomongkan, kayak gitu. Nah, ini mungkin typical menghindar, atau seseorang yang kayak lebih memilih untuk menjauh disitu, oke? So, mungkin dia blockir kamu, atau mungkin dia sama sekali kayak gak follow lagi kamu di sosial media, atau mungkin ini seseorang yang memang bener-bener kayak menjauh disitu. Kayak just run away, walk away, kayak pergi dari kamu, left you out in the cold, kayak meninggalkan kamu disitu. Kayak ignore you, kayak give you the cold shoulder, kayak diemin kamu, kayak dingin sama kamu, acting so cold disitu sama kamu, oke? Ya, I don't know, mungkin dia punya banyak opsi, atau aku lihat ini seseorang yang, apa ya, dia mungkin dia membuka peluang lain ke orang lain, ya. Karena aku lihat disini, look at this, hands of cards, gambling, option, dan disini aku dapat kayak many options, ya. Mungkin dia membuka opsi ke orang lain, mungkin ya ada orang lain disitu, even aku dapat one night stand, ya ini seseorang yang mungkin belum siap untuk berkomitmen, atau ini seseorang yang kalau aku bilang ada energi sneaky, tricky, manipulatif, ego, keras hati, keras kepala, angkuh, arogan yang luar biasa, but ke depan ada perubahan, oke? Some kind of, disini aku dapat lingkaran, even aku dapat key, disini tetap aku dapat lingkaran. So, ini belum berakhir, dan ini kayak situasi berbalik arah, 180 derajat disini, which is they gonna come back to you. Dia bakal datang lagi, ya, the phoenix, dia ingin reuni, dia ingin rekindle, kembali, renew, ya, memperbarui hubungan dengan kamu. Ini seseorang yang menghindar, yang pergi dulu dengan kamu, dan tiba-tiba dia datang, oke? Dia datang, dia datang kembali, sudden change, shocking you, surprise, ya. Kedatangannya akan mengejutkan kamu, mungkin kamu berpikir ini sudah berakhir, tapi ini dia bakal datang, oke? Dan disini mungkin kamu yang akhirnya akan dihadapkan pada pilihan, oke? Healthy choices, again, choices and options, pilih disini, in love and life, self-love, self-care, being happier. Nah, pilih bagaimana caranya kamu mencintai diri kamu, self-care, dan bagaimana menjadi kayak lebih bahagia. Apakah emang kamu bahagia sama orang tersebut, atau kamu lebih bahagia dengan diri kamu sendiri? Nah, bukan pilihan kamu disitu, tapi aku lihat disini, look at this, disini ada key. Oke, so, yang paling menarik dari story di video kali ini, dia, ibaratnya dia dealing dengan beberapa orang, ya. Mungkin setelah kamu ada lagi orang baru, ada lagi orang lain, atau mungkin pada saat dealing sama kamu, some kind of cheating, affairs, ya. Atau mungkin dia emang gak mau berkomitmen sama kamu, dan it's some kind of hurt, ya, this itu. Mungkin kamu minta kepastian, tapi dia akhirnya menghindar, dia menjauh, dia marah, dia ngerasa kayak playing victim, dia yang tersakiti. Tapi, the point is, disini ada the key, oke. Mungkin dia udah coba deket sama, misalnya ada orang lain, si A, si B, si C, si D, tapi gak ada yang bisa kebuka gitu loh hatinya. Nah, kunci yang ke kamu, yang dia bisa buka, dan dia bisa rasakan itu. That's why I design, oke. Open up, open up, open your heart, the one. Dia tahu bahwa kamu yang the one, dia tahu bahwa kamu yang terbaik, dia tahu bahwa kunci itu cuma bisa, apa ya, kayak pintu hatinya, atau cintanya cuma bisa terbuka oleh kamu, disitu. So, dia menyadari, ya, even dia punya banyak kunci, tapi kalau emang gak cocok sama kunci-kunci tersebut, gak bisa. Walaupun mungkin kuncinya bentuknya cantik banget, kuncinya emas, tapi kalau gak cocok, gak bisa, kan, disitu. So, dia sadar bahwa kamu yang bisa membuka kunci di hatinya. So, dia menyesal, disitu, dia ingin, dia datang untuk menawarkan kembali hubungan dengan kamu, dan dia ingin dekat lagi dengan kamu, oke. Tapi lihat sih apa yang mungkin dia ingin sampaikan di sini. Ya, ada penyesalan, dear, oke. Oke, I'm not, oke, I'm just pretending, ya. Aku tidak back-back saja, oke. Maafkan aku, ya, aku tidak back-back saja. Di sini aku dapat Milano, ya, mungkin sesuatu dari Milan, Italia, I don't know. Aku reading, bolak-balik ada Italy. Mungkin kamu bisa lihat video yang lain, tapi kayak ada Italy, Italy, something like that. Mulai dari Uno, Pizza, ya, mungkin ada di video-video aku sebelumnya, oke, di sini aku dapat, I need to sort things out before I can come to you. Ya, mungkin dia ingin memperbaiki segala sesuatunya hal, atau dia harus menyelesaikan dulu, ya, atau mungkin hubungannya dengan orang lain, atau apapun, dan dia bakal datang ke kamu. Dia punya penyesalan yang luar biasa, oke. I need the courage to show up, or to reach you out. Ya, aku membutuhkan keberanian untuk datang ke kamu. Mungkin seseorang suka ice cream di sini, atau mungkin something sweet, manis-manis. I'm afraid to contact you, tapi aku takut mengontak kamu. Tapi aku lihat di sini dia bakal kontak. Kamu nggak bakal nyangka, karena ini orang tuh kayak egoisnya luar biasa. Biasanya mungkin kamu yang kontak duluan, kalau ada problem, tapi ini akhirnya kamu udah nggak kontak. Kamu udah capek, kamu udah respect sama diri kamu, dan it's up to you. Like, okay, fine, gitu loh. Akhirnya dia tersadar, dan dia balik ke kamu. Kamu yang bisa membuka kunci itu. Okay, like, even sebanyak apapun kunci itu yang hadir mungkin, atau dia dealing dengan orang lain, tapi you are the only one I want. Kamu yang aku mau di situ. Kamu yang aku mau. Kamu yang aku mau. Okay, sorry, I didn't mean to hurt you. Aku tidak bermaksud melukai kamu. Aku minta maaf. Kemudian we will do fine. Kita akan back-back aja. Please, di situ. Ya, please come back. Dia ingin kembali, dia ingin bersama dengan kamu. Ya, I always love you. Dia sadar di sini bahwa, I need you. I need your love. Aku butuh cintamu di situ. Kayak dia stalking kamu. I'm stalking you. Ya, dia memperhatikan kamu dari jauh. Ada perubahan. Again, I play the same. Ya, dia merasa kayak dia korban. Dia merasa dia yang tersakiti. Feeling hurt. Blah, 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 blah. Tapi, but deep inside, dia sadar kalau dia yang terlalu egois. Okay, so, aku sadar aku mau kamu. Aku maunya kamu di situ. Okay. I want to have family with you, love. Ya, dia ingin punya keluarga sama kamu. Tapi, aku dapat some kind of ada manipulatif di sini, dear. So, berhati-hati. Sayangi diri kamu. Ya, di situ. You taught me a lot. Mungkin dia banyak belajar hal di sini. Oke. Ada di sini. Mungkin kalau video ini resonate. Ada yang memang kembali untuk memperbaiki semuanya. Tapi, ada juga yang kembali untuk mengulang siklus yang sama. Kuncinya gunakan intuisi kamu. Dan, I want to date you. Kayak, I want to make it official. Jadi, mungkin kamu sama dia hubungannya kayak cuman sekadar HTS, friends on, friends benefit, blah, blah, blah. Atau, nggak ada kejelasan. Nah, ke depan, dia datang untuk dia ingin officially dating sama kamu. Kayak, I want to make it officially. Kayak gitu. Oke. Di sini aku dapat you take my breath away. Ya, dia sadar bahwa ah, dia merindukan kamu. Dia kangen sama kamu. Di situ, I like you very much. Dia menyukai kamu. I will reach you out. Oke. Aku akan mengontak kamu segera. Oke. I need you this one. Oke. It's just some kind of different things di sini, my dear. Oke. Dulu mungkin dia menghindar. Tapi, aku lihat disini dia akan kontak segera. I will reach you out. Oke. Segera mungkin di Mercury Retrograde di bulan Agustus. Atau mungkin ya, dalam jangka satu hari, satu jam, satu minggu, satu bulan kalian menonton video ini. jika risonet. Oke. So, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And have a nice say bye. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih.